Halo guys, balik lagi di YouTube channel jagoan helm bersama gue Sarah, hari ini gue mau nge-unboxing 3 helm sekaligus dari brand yang sama yaitu JPX dan kali ini adalah JPX dengan seri Retro Signature ada JPX Fox One, ada JPX MX726R dan di depan gue ini, 3 helm ini merupakan kolaborasi antara JPX Helmet dengan grup band netral jadi kalau misalkan kalian tahu atau kalian anak tahun 90-an pasti tahu dong grup band netral ini ya jadi grup band netral ini adalah grup band Indonesia dengan bergenre musik rock pada tahun 91 dan lagu yang terkenal itu yang Garuda Didadaku, tahu kan pasti yang pernah nonton film si Madun, ini dia soundtracknya Garuda Didadaku, Garuda Kebangkanku, ku yakin hari ini pasti menang langsung aja gue mau buka helm yang pertama disini ada JPX MX726R oke ini dia udah gue keluarin dari kardus nah ini dia teman-teman tampilan dari JPX dengan netral oke guys ini dia tampilannya dan wow kayaknya sih warnanya lebih ke dominan banget warna putih ya dan disini tuh ya yang 726R ini di bagian padnya ini nih kalau bisa kalian lihat disini ada tulisan netral netral dengan warna yang biru dan pink dibelakangnya juga ada netral ini keberapaan ya? oh ini kayak orang gak main gitar main gitar sama ya gitu lah ini ada gitar-gitarnya tuh drum, gitar mungkin sama vokalisnya gitu cakep sih ada pakumis juga nih tuh cakep banget nih dan untuk yang ini nih dia juga dapet nomor serinya guys disini yang gue pegang ini dia nomor serinya 001 jadi ini merupakan helm yang limited edition jadi kalian jangan sampai kehabisan karena unitnya juga gak terlalu banyak juga guys dan kalau yang motifnya yang di Fox One ini juga sama ini juga sama masih tetap ada gambar drumernya, gitarisnya ada tulisan netral, netral juga disini juga ada gambarnya juga yang sama dengan tulisan yang netral dan disini nomor serinya yaitu 049 teman-teman untuk bagian padnya sendiri sih dia dominannya warna hitam ya warna hitam dan warna putih di bagian ujungnya terus ini digambar ini atasnya apa ya kayak awan gitu gak sih apa kayak asuk gitu sih dan kalau yang ini juga sama GPX-nya ini lucu sekali warnanya pink ya kan disignature ini dengan nomor seri 022 sama dengan gambar yang sama teman-teman dan moncongnya juga putih kan ada tuh yang warnanya hitam juga kan kayak yang signature signature yang prediksi ini beda warna juga nah kalau yang signature ini dia udah dapet padnya juga teman-teman di setiap pembelian jadi ini dia padnya nih kayak gini jadi gak usah takut kalau ini gak bakal dapet pad tapi sebenarnya ini udah dapet pad gitu oke teman-teman untuk yang gue mau bahas alemnya ya untuk GPX yang MX 726R ini dia peruntukannya lebih kakai buat daily juga sih bisa buat daily bisa buat apa namanya touring juga bisa sih gitu kan karena dia ini merupakan tipe modular crossover ya soalnya si moncongnya ini kan bisa dicopot gitu guys dan visornya juga ini udah dak bawaan dari sananya jadi gak ada yang clear kalau yang di tipe 726R ini guys jadi balik lagi ke peruntukan kalian lebih pengen yang full face atau half face di helm ini karena bisa kedua-duanya kalian pake dan kalau yang Fox One ini udah tau dong tentunya ini buat main terabasan kalau kalian suka main tanah nih cocok banget nih helm ini bukan main tanah wok-wok gitu ya maksudnya main motocross di alam gitu teman-teman ya ini cocok banget sih ya kan bagus lah motif kayak gini mungkin ya kalau yang kalian suka motif yang lain bisa lihat aja nanti ada market bus kita dan kalau yang ini buat kumpul-kumpul santui sih ya karena lebih ke klasik kan signature ini kan cocoknya kayak buat motor-motor retro atau motor-motor classy, custom, Vespa cocok nih pake ini nih mantep banget oke teman-teman mungkin gue bakal coba ketiga helm ini kalau penampilannya ini gimana kalau udah dipake langsung balak inalilahi denam banget nih kayaknya nih seladet oke kalian jangan lupa untuk selalu menggunakan balak ya kalau mau mampir ke jagaan helm atau mau nyobain kalian minta balak lava aja ke selesnya gue mau cobain yang 726R dulu ya guys ini bisa langsung dipake gak sih ini ya bisa langsung dipake maksudnya gak nyangkut kan kalau dipake nah kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman dan untuk tali pengikat yang 726R ini dia masih menggunakan micro lock lebih mudah nah begini kalau dipake visor nya samping kiri gue kanan gue belakang gue dan depan oke ini yang kedua ada JPX Fox One ini untuk tali pengunciannya sendiri dia udah double dering ya teman-teman karena kan lebih ke buat pengen tanah kan jadi supaya lebih safety wow ini enak banget enteng lagi nah begini kira-kira penampilan depannya samping kiri gue samping kanan dan ini dia tampilan belakangnya oke ini yang terakhir ada JPX Signature dia juga tali pengunciannya udah double dering ya teman-teman oh sakit buset nah gini nah gini dia teman-teman tampilan dari kalau udah dipake nah ini tampak depannya samping kiri gue samping kanan dan ini belakang oke guys untuk harganya sendiri JPX MX726R Jagon Elm jual dengan harga Rp 550.000 untuk yang JPX Fox One dijual dengan harga Rp 600.000 dan untuk yang JPX Signature ini dijual dengan harga Rp 670.000 so jadi adakah kalian mau membungkus ketiga helm ini menjadi koleksi kalian atau penggemar grup B netral nih wajib banget nih ya kayak menjadi salah satu buat koleksi kalian tentunya segitu aja video dari gue buat kalian yang pengen mampir ke jagoan elm boleh banget langsung aja dateng ke Ruka Arcadia BD 120 Grand Galaxy Bakasih Selatan atau buat kalian yang jauh nih gak usah khawatir kalian tinggal cek aja marketplace kita linknya ada di deskripsi bawah gue Sela segitu aja video dari video kali ini see you next video selamat menikmati Sub indo by broth3rmax